Kesan dan pesan dari Pak Soni. Silahkan Pak Soni. Bunitanya mana? Masih di sebelah ya? Silahkan. Kesan dan pesan. Terima kasih. Kesan-kesannya sebenarnya antara ada sedihnya karena tidak bisa ketemu kawan-kawan. Ya, memang sangat berbeda ya. Cuma yang senangnya itu sebenarnya mungkin berlawanan dari yang kata Pak Adi tadi, beliau tinggal berdua saja. Alhamdulillah kami saat ini diberikan kesempatan kumpul komplit dengan keluarga yang di Jakarta dua orang itu bisa datang ke sini. Tepat sekitar dua hari sebelum lockdown. Dua hari sebelum PKP. Saat itu libur langsung saya belikan tiket. Malam itu juga tahu libur. Malam itu juga langsung saya belikan tiket. Dan anak-anak pulang dua hari sebelum PKP. Alhamdulillah. hikmahnya kita ngerasa bersama-sama dan ya disitulah senangnya gitu. Jadi selama dua bulan bisa ngumpul yang biasanya misah gitu ya. Ya itulah yang paling spesial. Ya yang lain-lainnya memang agak ekonomis lah. Maksudnya dari segi persiapan makanan itu enggak terlalu istimewa. Enggak nyiapin macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah kita tadi juga emang enggak siap apa-apa. Tapi ada juga ada juga orang kirim. Gule kambing. Dapat gulai kambing. Mantap. Dari seberang sana gitu. Kawan bawah. Ada kawan kita juga. Dari dua kambing kembang. Jadi ya itu sangat-sangat mengesankan buat kita. Terima kasih. Itu saja Ustaz. Mantap. Bu Nita mungkin mau menambahkan. Terima kasih. Mau pertanyaan. Kesan-kesan. Alhamdulillah. Berkahnya Ramadan kali ini walaupun situasinya seperti ini yang teman-teman juga tahu. Alhamdulillah. tapi tidak memberikan kita menjadi tidak apa tidak memberikan kita jadi terbatas justru. Malah kita bisa melampaui batas. Alhamdulillah. Contohnya tadi ya Alhamdulillah PCIA dan IAM tadi mengadakan Reuni Online. Reuni Alumni Mesra. Alhamdulillah mereka tuh kebanyakan berada di Indonesia. Ada yang di Mesir. Kita bisa kumpul semua. Tadi rame-rame bisa nyanyi bareng Mesra gitu. Alhamdulillah itu yang kita syukuri juga. Terima kasih. Sudah? Tidak. Baik. Ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Tadi saya nggak hadir secara ini tapi mendengar-dengar juga wah betul itu Mesra. Jadi terobati ya nggak ada Mesra tahun ini tapi bisa Reuni Mesra. Luar biasa. Walaupun persiapannya sangat singkat tapi ya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Sony dengan Bu Rita. Baik. Selanjutnya kita minta Pak Sultan bagaimana kesan-pesannya di Lebaran tahun ini. Silahkan Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ali Imran. Kita mau dikenali dengan Umay. Kesan saya mungkin agak sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan yang lain ada Bali yang berdua seperti Pak Adito Bing Pak Sony sekeluarga malah ada blessing in this case berkumpul bersama. Kalau saya Alhamdulillah kalau bagaimana jadi tansri sekarang. isi sendri. Tapi balupun bagaimana saya kawan-kawan di BCM yang selama ini walaupun dalam masih bisa berhubungan melalui daring melalui virtual online bisa ngobrol bisa rapat ya walaupun ada sekali dua kali keluar berjumpa dan membuat kegiatan bersama yang yang seolah-olah kita masih bisa seperti biasanya beraktifitas dan berkegiatan dalam persyarikatan. Tapi ya tidak bisa dinafikan bahwa keadaan abnormal dalam PKP ini kadang kita merasa agak jemuh di rumah gitu ingin karena kita sebagai mahluk sosial ingin selalu berjumpa berkumpul dan bersengkrama serta berkomunikasi dengan kawan-kawan dan andai tolan serta keluarga. Tapi salah satu kesan bagi saya diantaranya Alhamdulillah paling tidak ini mempribadi bagi saya bibi saya agak tahun ini terkurangi walaupun ya agak sedikit sedih gitu ya kalau berbuka sendiri bersahur sendiri tapi ada ikmah juga jadi terkurangi bibinya gitu saya di depan kamar itu ada timbangan jadi selalu monitor bibi saya Alhamdulillah turun bisa sampai 10 kilo Alhamdulillah Alhamdulillah mungkin baru hari ini dan kemarin saya menyentuh nasi sebelumnya aduh tidak pernah dan saya sudah niatkan tidak mau lagi banyak-banyak bertemu dengan nasi itu secara mempribadi bagi saya untuk tahun ini saya mengalami puasa yang benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tapi saya merasa tidak sendiri karena punya kawan-kawan dalam persyarikatan ini jadi itu sedikit banyak mengobati kesendirian saya di sini nah dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua dari lubu hati yang paling dalam mungkin selama saya berkomunikasi selama saya berhubungan bergaul dan lain sebagainya ada kesalahsilapan dan kekurang harmonian dan lain sebagainya yang semakna dengan itu dari lubu hati yang paling dalam saya meminta maaf dan sekali lagi itu semua saya niatkan untuk kebaikan keserikatan dan untuk baiknya organisasi kita sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh ya sobrun jamil Pak Sultan ya tadi agak terobati melihat anak-anak tadi tampil di mesra ya luar biasa sudah besar-besar dia nuna ya termasuk hibatnya baik ya kami pun mohon maaf Pak Sultan ya dan kita sama-sama berdoa semoga semua amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik selamat bergabung kita ucapkan untuk Pak Muhammad Khairi Alhamdulillah bisa bergabung malam ini ya kita dengarkan lagi selanjutnya kesan dan pesan ini kalau saya perhatikan ada yang bukan hanya ketemu online ini ketemu darat juga ya kopi darat Pak Fauzi Pak Bambang dengan istri ya Pak Fauzi dengan istri Pak ini semua di TPA ya enggak betul ya oh iya betul mantap mantap hati-hati ya jaga jarak baik selanjutnya kita dengarkan kesan dan pesan dari Pak Fauzi Chairman of Kampung Baru ya dengan Mbok Tin tentu saja silahkan oke terima kasih Ustaz Kumai oke pertama saya ucapkan kepada terima kasih kepada Pak Topping sebagai sesepuh kita setidak-tidaknya setidak-tidaknya kehadiran beliau ini menjadi semangat bagi kita yang mudah-mudah nampak saja Pak Di Topping kita semuanya jadi semangat karena masih sesepuh itu tapi selalu mengikuti kegiatan-kegiatan daripada PCIM maka segala kebaikan Pak Topping saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya ikut berdoa mudah-mudahan Ibu Metria cepat sembuh amin kemudian kesan-kesan saya di sini memang seumur-umur kami baru kali ini hari raya seperti sekarang karena biasanya kalau hari raya kami sekeluarga mesti kumpul keluarga full semuanya di kampung tapi sekarang hanya dua orang saja di sini jadi ini memang luar biasa ini sangat istimewa tapi walaupun demikian tidak mengurangi daripada kesepian kami karena di PCIM kegiatan-kegiatan masih sepenuhnya berjalan walaupun tidak dengan bertatap muka langsung atau bersalaman langsung tapi dengan banyaknya pengajian-pengajian online melalui Zoom atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti bagi-bagi sembako dan sebagainya jadi silatu rohim itu masih tersambung semuanya dan pengajian-pengajian pengisian rohani ke semuanya juga masih masih biasa hanya kita tidak bisa apa bersentuhan secara fisik saja tapi secara fungsinya itu saya kira masih biasa kemudian yang lebih istimewanya sekali juga di di antara kawan-kawan kita tidak bisa bergerak kesana kemari tapi Alhamdulillah dengan surat sakti dari KBRI kita bisa merayau-rayau seluruh KL mana yang kita suka dengan surat tersebut karena kita dibekali dengan surat itu jadi silatu rohim walaupun kadang-kadang kita ini bepergian secara pribadi tapi itu semuanya dapat kita laksanakan artinya kita bisa keluar dengan surat itu ini adalah pengalaman yang luar biasa kemudian lagi yang lebih uniknya waktu kita membagi sembako itu ya itu satu tempat polisi nilpon itu bukan hanya satu untuk memastikan kita datang kadang-kadang satu tempat itu tiga empat polisi itu selalu tanya kapan bila sampai dan sebagainya nah itu suatu kegiatan jadi walaupun kawan-kawan yang lain itu sepi dengan kegiatan tapi Alhamdulillah kita masih dipenuhi dengan kegiatan jadi aktivitas kita masih berjalan seperti biasa hanya kita income-nya tidak ada karena kita tidak bisa bekerja itu saja tapi dalam silatu rohim Alhamdulillah semuanya masih terjaga itulah diantara kesan-kesan kami disini seumur-umur hidup mungkin ini mungkin hanya tahun ini insyaallah mudah-mudahan yang tahun-tahun berikutnya saya harap bisa normal kembali itu diantara kesan saya terima kasih Pak Umey terima kasih oh iya lagi terima kasih ya oke mungkin saya yang sifat saya yang kasar ini ya sifat saya yang kasar tidak bisa halus seperti Pak Soni seperti Ustadz Umey bisa halus sama orang saya ini kasar baik itu pergaulan dalam sembako dengan kawan-kawan sering saya marah-marah atau dalam apa itu dalam pengajian atau dalam meeting kadang-kadang kita bersih tegang dengan yang lain-lain itu anggaplah semuanya itu apa tidak saya sengaja dan memang tidak saya sengaja dan itu adalah untuk kebaikan bersama maka segala kekurangan dan lain hal sebagainya kami manusia biasa saya minta maaf sebanyak-banyaknya kepada seluruh anggota BCIM oke terima kasih Pak Umay terima kasih dimaafkan Pak jangan diulang lagi ya putin ada tambahan tidak cukup cukup nah jadi jadi luar biasa ya cerita Pak Bozi Pak Bozi pun akhirnya ikut turun gunung juga bersama para relawan ini memang luar biasa Pak Bozi ini nah cerita tentang relawan sekarang kita dengarkan kesan dan pesan lebaran dari pucuk dengan relawan Pak Irudin gimana ibu kamilya silahkan Pak Irudin gimana kesantusannya di di diceritakan sedikit ya mungkin saya dulu ya sebelum kalau boleh 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 silahkan ya yang saya alhamdulillah hari hari ini teman kami berdua sama si Moe ini sinyalnya agak ini agak apa slow slow oke tapi bisa ya yang lain kelihatan ya atau senyata saya yang slow masih oke baik silahkan ibu liah alhamdulillah dikasih masih putus-putus kembali ya masih putus-putus coba dicari posisi yang bagus di dapat sinyal bagus Pak Irudin suaranya dihidupkan dulu ini mantap yang tadi terputus-putus kalau laki memang mantap lah ya Pak monggo siapa masih kembali sebenarnya saya sebenarnya saya berterima kasih kepada kawan-kawan semua walaupun dorongannya itu melalui melalui online kita semua itu bisa melaksanakan program PCIM dengan lancar dan tidak ada halangan yang sifatnya memberatkan sama sekali itu halangan sedikit-sedikit itu biasa dari berbagai hal yang kita alami khususnya sudah diceritakan oleh Pak Fauzi sampai kawan kita yang ditangkap dan lain-lain itu semua adalah termasuk apa itu cobaan dan cobaan itu Alhamdulillah bisa kita atasi dengan seksama kita bersama termasuk Pak Soni juga sampai turun tangan malam-malam pergi dan lain sebagainya itu termasuk salah satu kebersamaan kita dalam menangani satu masalah persarikatan jadi kita tangani bersama dan kita senang bersama kita susah bersama semoga Ibu semua bisa bermanfaat untuk kita semua dan apa itu kesan daripada perjalanan program kita Pak Sos COVID-19 Alhamdulillah kesannya juga sangat baik kawan-kawan kita semua itu saling membantu dan satu sama lain bekerja sama dengan baik dan ada sedikit hal kadang-kadang yang agak mengganggu itu biasa itu kondisi dimanapun satu kumpulan itu pasti ada satu atau dua hal atau tiga hal yang bisa mempengaruhi perjalanan kita dan itu sebagai bumbu daripada satu perjalanan persarikatan dan bila sudah ada bumbu dan kita bisa mengatasi dengan sesama maka perjalanan itu sangat manis dan indah untuk kita rasakan bersama selanjutnya bagi semua pimpinan saya juga mengucapkan terima kasih yang satu sama lain itu sangat membantu sekali dalam perjalanan Pak Sos itu walaupun lewat online dan ada juga yang lewat offline juga dan anggota-anggota kita semua juga merasa bangga dan merasa apa itu istilahnya berbahagia dengan acara tersebut dan yang paling bahagia sekali adalah kita semua dapat teman-teman baru atau kawan-kawan Muhammadiyah baru yang baru muncul yang dulunya mungkin kita gak tahu sekarang sudah banyak sekali dari persekitaran kita itu yang ikut mengatakan bahwa dirinya adalah Muhammadiyah dan ikut bergabung insyaallah dan itu mungkin dari pimpinan kita antara lain pimpinan bagian penggadran dan yang lain-lain bisa menindaklanjuti untuk supaya kawan-kawan kita itu bisa bergabung dan bisa apa itu menjadi warga persyarikatan PCIM Malaysia ini dan warga kita semakin banyak insyaallah kalau kita mau menindaklanjuti dari semua itu saya sangat berterima kasih sampai-sampai kemarin istri saya juga ada sangkut sedikit itu kan COVID-19 diindikasikan diindikasikan yang itu tapi setelah dikarantin selama 10 hari dan di cek berkali-kali baik bantung paru-paru kelepasan dan darah semua itu tidak terdeteksi bahwa ada indikasi positif artinya negatif dari semua cek tersebut dan itu Alhamdulillah dan berkat semua kawan-kawan doa semua kawan-kawan Alhamdulillah sudah sampai rumah dan dalam keadaan sehat dan cek tersebut adalah gratis mungkin 1 Januari cek tersebut apa itu isolasi tersebut adalah nanti bayar 150 jadi setiap orang yang kena masuk 1 hari 150 mungkin kalau bukan warga negara nah itu kami sekeluarga mungkin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan support dan doanya untuk bapak-bapak ibu-ibu PCIM PCIA seluruh dunia juga Alhamdulillah kondisi saya sudah kembali seperti semula bisa pulang berkumpul bersama bapak tercinta dan saya mengucapkan minal aidin walfaidin mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah terima kasih Pak Khairuddin dengan kita berkumpul kembali baik selanjutnya kita minta ke yang mudaan ya yang mudaan dikit ini kita ada Mas Agas Mas Agas ini termasuk yang paling yang ikut sibuk juga sebenarnya selama PKP ini jadi beliau sampai-sampai kalau masalah yang tadinya minta bikin flyer itu Mas Agas diserahkan ke Mas Yidki dulu karena Mas Agasnya sangat sibuk Alhamdulillah malam ini sudah bisa bergabung dengan kita yuk Mas Agas silahkan kesan dan pesan tunggu Mas Agas Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Agak hilang bagus teman-teman bapak-bapak ibu pertama terima kasih atas kesempatan waktunya yang tidak disangka ini sebenarnya mau izin dulu tapi yang kami hormati Pak Adi Tobi berkunjung karena mengikuti imbauan KKM KKM Kementerian Kesehatan Malaysia dan demi menjaga kesehatan Insyaallah doa terbaik untuk Bu Medria Pak Tobings keluarga dan lain-lain juga Pak Soni Bu Nita dan juga Pak Fauzi Pak Khawrudin semuanya Pak Sultan Pak Senaji Umay Pak Khawiri Pak siapa lagi nih Pak Sun ini ada berapa orang ya disini Pak Aziz 20 ya semuanya lah Mas Hidki Mas Zaki Mas Admin Muhammadiyah Malaysia siapa dan semuanya Pak Agus juga ada disini pertama sekali ada Pak Masyur Pak Masyur Pak Bambang pertama sekali teman-teman Bapak sekalian kami mohon maaf sekali karena mungkin banyak yang hal yang mungkin akhirnya saya belum bisa ikut turun konteksnya adalah mungkin desain betul sekali kata Umay saya ucapkan terima kasih sebesar-sebesar Mas Hidki sangat membantu sekali karena kodur lo memang Ramadan ini berjalan kami sendiri saya sendiri pribadi kalau selama di Malaysia memang kan sudah dari dulu kerjaannya remote gitu ya work home jadi walaupun ada lockdown pun kerjaan masih masih ada gitu jadi akhirnya ketika request sebanyak kajian perkebaran Masya Allah ini gak bisa kehandle terus akhirnya dia terbantu sekali sama Mas Hidki terus tentunya atas arahan Pak Agus yang sangat piawai di bidang media dan tentunya teman-teman kemarin Alhamdulillah diberi kesempatan juga ikut turun ke lapangan terima kasih walaupun cuman beberapa kali dan kami mohon maaf juga karena badan ini beririsan dengan teman-teman lain di organisasi di MES juga di KNPI jadi kodur Allah tapi Alhamdulillah terbagi semua ada kesempatannya untuk ikut bareng ke Muhammadiyah ke MES juga ke KNPI dan memang sangat sangat luar biasa sebenarnya ingin ada satu usulan kalau boleh setiap yang teman-teman turun ke lapangan itu mungkin ada coretan sedikit inspirasi ya yang di lapangan itu kondisi dan selama perjuangan selama lockdown dan memberikan bantuan itu karena banyak sekali hikmah yang sangat luar biasa yang mana membuat kita semakin bersyukur dan apalagi diberikan kesehatan kesempatan di antara 5 juta penduduk dunia yang terinfeksi kita masih ada bagian yang tidak terkena walaupun terkepung di mana-mana ya Masya Allah Alhamdulillah itu bagian dari syukur kita tentunya dan cerita-cerita yang kecil itu kalau digabung jadi catatan mungkin Muhammadiyah dalam perjuangan Muhammadiyah dalam berbagi berbagi melawan COVID peduli wabah COVID di Malaysia itu mungkin nanti jadi inspirasi juga untuk selanjutnya generasi bahwa ketika wabah itu datang kita hadir bahkan di hari pertama lalu menginspirasi ormas lain untuk bergerak otomatis insya Allah itu bagian dari kredit point amal jariah inspirasi dan keberkahannya dan juga kebaikannya bahkan kalau di total mungkin mungkin sudah puluhan ribu paket bahkan mungkin mencapai ratusan kalau di total semuanya itu yang start adalah pedulinya teman-teman Muhammadiyah nah itu jadi mengapa karena itu tadi teman-teman kalau yang turun ke lapangan pasti bahasanya yang dipakai bahasa hati apalagi Pak Darsun eh Pak Darsun Pak siapa Pak Pak si putih aduh siapa Pak Putirin ya wartawan antarbangsa itu kan sering beliau sampai ke daerah terus Pak Ustadi beliau gak ada ya disini terus Pak Sunaji terus Pak Bambang kemudian Pak Agil yang luar biasa Masya Allah yang di lapangan teman-teman itu nah itu pasti ada hal yang tidak bisa diceritakan tapi minimal mungkin ada sedikit catatan kecil hikmah atau kalau perlu mungkin nanti bikin video kecil gitu ya nah itu bisa nanti buat salah satu publikasi bagian dari dokumentasi tapi khusus testimoni gitu kalau di bahasa media itu ada Pak Agus pasti tahu ada narasi punya Najwa itu kan ada narasi people itu ya Pak Agus ya itu kan cerita tentang apa citizen citizen jurnalistik tentang apa ya testimoni di lapangan orang pelaku pelaku sejarah nah kita semua insyaallah pelaku sejarah dengan menganggung semoga yang paling besar lagi ujungnya adalah apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan ampunan dan juga menjadikan pahala terbaik insyaallah karena saya ingat guru saya pernah bilang daripada menyantuni orang yang membutuhkan menolong orang yang butuhkan itu pahalanya jauh lebih baik daripada itikaf selama dua bulan di masjid masjidku kata rasulullah maka teman-teman yang yang kemarin ke lapangan tidak sempat itikaf itu jangan bersediati justru amalan teman-teman yang di lapangan itu jauh lebih mulia daripada kita yang mungkin tidak bisa turun atau bahkan mungkin kalau itikafnya ada gitu ya kalau Allah itikafnya from home maka pergerakan juga tetap jalan insyaallah yang terbaik dari Allah imbalan baik mungkin itu sekali lagi kami mohon maaf karena hanya sedikit yang bisa diberikan selama ikut bergabung dalam peduli covid terus semoga ke depan terus bisa berkontribusi si mohon doanya mohon saran dan masukan salam kami saya dan istri juga mas Alfat mohon doanya juga istri sedang isi semoga nanti lancar sampai lahiran insyaallah di Malaysia karena kami gak peduli pulang ke Indonesia ini positif yang mengembirakan ini selamat lancar semuanya Alfat bisa bisa ada temannya insyaallah oke baik tapi yang pengen saya sebut tadi itu apa poster flyers kita yang terakhir ini luar biasa kerennya mantap semakin keren selama kajian-kajian juga luar biasa semuanya menarik jadi memang kemampuan MPIH dalam membuat poster semakin luar biasa ya Alhamdulillah waduh sorry disini ada petasan oke baik tadi karena mas Agas nyebut Pak Agus ini mungkin kita dengar sedikit dari Pak Agus sebagai wartawan kita jadi kita punya ada wartawan antara satu lagi wartawan antarabangsa ini kita dengar dari wartawan antara Pak Agus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah mohon maaf saya terlambat bergabung tapi sebenarnya tidak ya tadi saya sudah apa bertemukan Pak Sultan pada awal tadi tapi belum dimulai kemudian tiba-tiba ada telpon dari teman TV One seperti saya beritahu tadi awalnya teman TV One saya tawari apakah ingin untuk meliput yang takdiran online ini ternyata ada tugas ke Bukit Bintang untuk meliput suasana di sana yang katanya malam tadi luar biasa ini di pusat perdagangannya kemudian besok insya Allah akan meliput kegiatan kita untuk sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitrinya setelah dari Masjid Negara dan rencananya nanti akan ke tempat kami sekalian saya jadi sampel ya untuk salah satu potret keluarga Indonesia di Malaysia untuk menjalani kegiatan Idul Fitri besok teman-teman sekalian tentang kesan dan pesan Idul Fitri selama dua tahun berturut-turut saat Idul Fitri kami selalu mendampingi teman-teman pekerja migran atas undangan salah satu bank di tempat kita biasanya untuk mitik bareng ya mitik bareng biasanya dari sini terbang ke Jakarta terus dari Jakarta bareng-bareng naik bis hingga ke Lamongan menyusuri pantai utara sampai ke Surabaya sampai ikut ke Surabaya nah itu kami jalani dua kali Idul Fitri dan menyenangkan sekali ya bisa bersuah dengan teman-teman pekerja migran dari seluruh dunia yang tahun lalu dikumpulkan di Hotel Sultan di Senayan ada dari Korea dari Saudi dari Hongkong dari semua berkumpul di situ dan tahun lalu ada 100 bus yang berangkat dari Senayan menuju ke tempat kediamannya masing-masing termasuk yang kami ikut rombongan ke Surabaya nah sekarang tidak bisa kami ikuti jadi itu dari sisi yang kurang juga biasanya keluarga saya berangkat dulu ke Surabaya kami menyusul dan sekarang tidak bisa dilakukan dan anak saya yang kuliah sekarang tertahan di Surabaya tapi Al-Khamdulillah diambil sisi baiknya saja hikmatnya bisa bertemu lebih lama dengan mertua dan bisa belajar dengan mertua kemudian mungkin besok minta ini ya minta matanya yang apa namanya penyampai materi khutbahnya siapa dan kalau bisa mohon materinya ya nanti akan ini malam ini juga akan rencananya akan saya beritakan untuk pelaksanaan takbiran online yang mungkin pertama kali di dunia ini belum pernah terjadi dan akan kita coba dengan besok kira-kira seperti itu sebelumnya mohon maaf lahir batin mohon maaf menakallah selama idul fitri selama Ramadan banyak salah dan kilap baik dalam pribadi diaduan pribadi maupun berorganisasi di PJM ilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Gus jadi Pak Gus nanti ini ya wartawan malah diwawancarai ya keluarga wartawan iya mantap oke baik ini mungkin kita gak semuanya yang bisa ngasih pesan dan pesan jadi mungkin terakhir nih saya minta terakhir satu orang lagi nanti kemudian kita takbiran lagi atau kita minta grup yang di TPA takbiran rame-rame nah kita dengerin boleh ya oke yang terakhir kita minta dari Pak Darsun Pak Darsun jaketnya soalnya keren banget itu coba jaketnya diperjelas dulu oke Pak Darsun monggo jaketnya dilihatkan nah silahkan memberi kesan dan pesan ya silahkan Assalamualaikum terima kasih atas waktunya Pak Umay sama-sama monggo bagi kami pesan dan kesan Raya di sini apk pandemi ini sebetulnya enggak jauh berbeda cuman saya pribadi biasanya kalau Raya pun tidak bisa dipastikan kadang malam Raya baru pulang atau Raya di sini atau selepas Raya baru pulang nah karena ada pandemi ini biasanya keinginan pulang yang serba mendadak sekarang harus ditahan karena enggak berani enggak beraninya itu ya mikir dua kali karena resiko masuknya kembali ke Malaysia pasti sulit dan ternyata benar sekarang kalau sudah ada kebijakan kalau pulang dan masuk kembali ke Malaysia akan di kuarantin dengan kos satu hari 150 ringgit nah sebenarnya banyak hikmah beraya di sini di tengah pandemi ini kami di tim Lazismu sendiri agak terkejut dan bersyukur karena dari info dan data yang masuk pembayar zakat di Malaysia itu bisa dibilang membeludak cukup mengagetkan karena di tengah kondisi yang sulit tapi justru sangat antusias pembayar zakat rupa-rupanya karena tahun ini bulan puasa dan raya para saudara-saudara TKI terpaksa enggak bisa pulang jadi harus beraya di sini nah kemudian gimana ya pesan saya kalau dibandingkan dengan raya tahun kemarin memang apa ya istilahnya banyak yang dirindukan termasuk kenangan buka pertama terawes pertama bahkan sahur pertama dengan teman-teman TPA Arif dan yang pasti tahun ini enggak dapat duit raya dari Pak Adi Tobing ya tapi Alhamdulillah karena walaupun kita wabat pandemi Tobing ini semua teman-teman selamat dan tidak mengurangi hero untuk beraktifitas dan bahkan kegiatan-kegiatan bersama PCIM itu sungguh lebih dasar saya pribadi merasakan dari sebelumnya tidak pernah terpikir dan mengalami hal seperti ini tahun ini sungguh banyak ilmu yang kita dapatkan dari narasumber yang mantap-mantap belaka dari segala penjuru dunia dan tidak lupa terima kasih kepada Pak Umay dengan coretannya dari hari pertama hingga hatam 30 hari di bulan Ramadan sekian terima kasih saya pribadi tidak lupa mengucapkan selamat hari raya Zaidil Putri mohon maaf Zahir Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Pak Darsun pendukung pendukung dari awal coretan Umay oke baik Pak Bapak ini mungkin tidak bisa semuanya kita beri kesempatan untuk memberikan kesan dan pesan yang pasti dari yang kita dengarkan beberapa kesan pesan sebelum ini ya semua kita merasakan ini adalah lebaran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya tapi walaupun berbeda ternyata banyak hikmah dan kelebihan yang juga kita dapat ya seperti tadi disebutkan kita bisa online barang dan itu tidak terhalang waktu dan tempat misalnya kan dulu kita mau mengadain pengajian ya harus mencari waktu yang sesuai sekarang setiap malam pun kita bisa melakukan kajian nah jadi Alhamdulillah ada minusnya tapi plusnya pun tidak kurang banyaknya Alhamdulillah baik terakhir sebelum kita tutup ini mau sampai malam apa gimana mau sampai imsak apa rasanya enggak ya oke sekarang terakhir saya Pak Trisno Pak Pak Tris sudah masuk tadi mohon maaf beliau menginformasikan bahwa saya belum bisa gabung karena harus memantau istrinya sedang sakit kemarin sudah di rumah sakit dan sekarang terpaksa dibawa ke rumah karena besok tidak ada pelayanan di rumah sakit dan BPJS tidak meng-cover tersebut jadi mohon-mohonnya sekarang sedang drop sekali semoga diberikan kekuatan dan kesehatan istrinya amin 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 Allah kita doakan semoga istri Mas Sutrisno ya segera pulih dari DB ya apa demam berdarah mudah-mudahan ya walaupun dibawa ke rumah dapat perawatan yang terbaik ya bisa cepat kembali naik krombosipnya dan bisa sembuh kembali dan tolong sampaikan ke Mas Trisnya Pak Mas Taat ya mohon bersabar ya harap bersabar kita sama-sama mendoakan yang mudah-mudahan ini cepat berlalu dengan baik insyaallah ke depannya ya terima kasih Mas Taat sudah menyampaikan pesan dari Mas Tris saya tertanya-tanya juga tadi karena kemarin itu Mas Tris sangat bersemangat untuk membuat program ini tapi ya ternyata beliau harus concern dulu untuk fokus kepada keluarga di rumah yang memang sedang mengalami musim baik itu mungkin yang bisa kita terakhir kita minta grup yang ada di CPA silahkan berkumpul untuk bertakbir kita sama-sama mendengarkan atau mengikuti dari dengan 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 mute sebelumnya yang ada di TPA itu yang ada di TPA sebentar silahkan Mas Ulin ada yang mau disampaikan sebelum semuanya nanti ada satu persatu agak berkurang dinyalakan dulu foto bersama oke baik sebelum takbir silahkan foto bersama ini yang paling penting silahkan hidupkan videonya Pak Sony masih di sana kita mau foto bareng nih dua harus hadir Pak Sony dengan bonita silahkan mau ikut foto mau ikut foto oke sudah siang semua satu dua tiga lagi alfad gayanya mantap banget sudah monggo mantap ya silahkan Pak Muntah Makin dengan bapak-bapak yang lain yang di TPA silahkan bertakbir tiga kali kita dengarkan dan kita ikuti dalam dalam apa mute silahkan monggo silahkan Pak Makinan Pak Taksis Pak Pardy Pak Bambang Pak Pauzi mungkin sana juga ya di rumah baik tiga kali ya takmirnya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3,4 Hillary Allah 1,2,3 2,3 1,2,3 Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini udah menyaingi raihan ini. Terima kasih Bapak-Bapak di TPA. Ya baik. Itulah penutup acara takbiran kita pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat menjalankan apa yang kita rencanakan. Insya Allah besok pagi kita mungkin kalau yang mau sholat sunat id ya silahkan sholat sunat id dulu di rumah. Atau kalau ada yang mau di TPA mau melaksanakan silahkan. Nah insya Allah pada jam 8.30 ya jam 9 pagi kita akan mendengarkan khutbah Idul Fitri online. Ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Ismail. Nah dilanjutkan kemudian temuramah lagi ya temuramah kalau ini malam takbiran besok paginya. Nah lebaran yang sebenarnya itu akan dipimpin langsung insya Allah oleh ketua kita Bapak Soni Zulhuda. Ya baik. Nah itu saja mungkin Bapak-Bapak ya sebagai pengurusi dadakan pada malam hari ini. Ya terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi takbir sampai imsak insya Allah ya. Tapi masing-masing. Nah mungkin masih ada apa mau menyapa keluarga-keluarga yang lain. Menyapa teman-teman yang lain. Oh kita akan bertemu lagi besok. Itu saja. Saya mohon maaf. Wa billahi taufiq wa hidayah. Nasrul minallah wa patung pari bawa syiru wa aminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah selesai.